Seolah tidak ingin dilibatkan di persidangan, Putri Chandrawati mengaku sama sekali tidak tahu dan tidak menyaksikan bagaimana peristiwa penembakan Yosua. Ia mengaku saat itu berada di dalam kamar di lantai 2 dan pintunya dalam keadaan tertutup. Namun di sisi lain, Richard Eliezer yang bersaksi di persidangan kali ini mengatakan Putri Chandrawati sempat memerintahkan dirinya untuk membersihkan sidik jari Ferdi Sambo di sejumlah barang milik Yosua. Setelah peristiwa penembakan. Serun tangan? Dikasih serun tangan. Kata-katanya pakai ini gitu? Iya nanti pakai serun tangan. Kami semua sudah pakai, baru kan barang-barang almarhum ada yang di laundry jadi plastikan-plastikan semua. Baru tas-tasnya sendal sama ada uang di dalam tas itu. Dompet, KTP dan segala macam itu. Jadi kami disuruh bersihkan. Jadi disuruh bersihkan pakai disinfektan, barulah pakai tisu. Kata Ibu PC mau hilangin sidik jari-nya apa, FS. Karena Pak FS sempat berpisah-pisah barengnya. Itu ngomong ya, terawat PC ngomong. Dibersihkan pakai apa tadi? Dibersihkan pakai hand sanitizer sama disinfektan, terus pakai tisu. Setelah sendiri yang bersihkan? Kami ber-4. Sama siapa sih? Saya, Ibu PC, Om Kuat, sama Riki. Oh Ibu PC juga ikut? Ikut juga.